Saya sangat merasa diberkati karena boleh berada di sini walaupun ini. Dia berbicara atas diri sendiri dan juga atas kelompok yang tidak terbuka. Satu hal yang luar biasa, peneraman yang luar biasa, berada di Indonesia. Kami tidak punya bayangan tadinya bahwa mereka akan begitu menyenangkan tempat ini, khususnya kepada orang-orang yang tidak ada di Indonesia. Sangat bersahabat dan sangat mengasihkan orang-orang yang luar biasa. Dan saya tidak tahu jika kami mempunyai banyak yang untuk memberikan atau banyak yang untuk membawa. Tapi saya tahu bahwa ketika kita kembali ke Brazil, kita akan mengambil banyak kasih dan menyebabkan yang kalian lakukan. Tidak ada dikatakan bahwa mereka pulang ke Brazil, mereka akan merasakan berikut segala kasih saya dan kebaikan Jumat ini. Saya memilih untuk menjadi pemeriksaan untuk ini. Tapi saya bukan pemeriksaan atau pemeriksaan. Ya, dia akan berbicara atas dua buah sepanjang begini. Dan sesuatu, dia bukan anak pendeta. Tapi pernah kuliah itu pendeta. oke memiliki yang lain-lain. Saya sudah melakukan pengaruh di musik tahun lalu. Dia ditemankan dengan musik tahun lalu. Saya bekerja di Indonesia, yang adalah universitas yang kami datang. Ya, sekarang dia berkerja di Universitas. Saya di mobil itu. Dia memimpin atau menjadiadya. But I will have more time, I will bring more, I will bring pictures from my house too I'll put it to the boat And he will be happy Today I would like to talk about another Peter or another Pedro Iya, malam ini, beliau akan berbicara tentang Petrus yang lain Karena namanya juga Pedro, jadi sama dengan Petrus itu Jadi dia tidak akan berbicara dengan diri sendiri Sama lagi Pedro, dia akan berbicara sama diri bukan Maksudnya dia akan berbicara tentang Petrus yang lain Iya Bahasa Petrus? Yes So we're going to talk about Petrus Petrus Maka di sini Bukan James Sebelum kita lanjutkan, mari kita berbicara Bapak di Surga, terima kasih atas hari ini Kami sangat penyembira ada di luar Tuhan And we ask for the Holy Spirit to speak to us Kami mohonkan dalam lulusmu berbicara kepada kami I believe that nobody here is worthy to open their holy word or to speak their name Kami tahu bukan karena keumuran kami sehingga kami layak untuk membuka firman Tuhan But we are all willing to hear the voice of Jesus Kami mau mendengarkan suara Yesus Please speak to us Berbicara kepada kami Kami mohon dalam nama Yesus Amen Well, so I would like to ask you to open your Bibles in the book of Luke Saya meminta kita, boleh bubukan kita Kalau ada, ada kita bahasa Inggris Punya saudara, boleh kami pinjam Ada kita bahasa Inggris Chapter 5 Lukas Pansan yang kelima Verse 1 to 11 Ayat yang 1 sampai 11 The Bible texts, we don't want to read in bahasa Dan kita bekerjakan dalam bahasa Inggris Selain I believe in bahasa From 1 to 11 Ayat 1 sampai 11 Mari kita ikuti Pada satu kali Yesus berdiri di pantai Dano Geneser Sedang orang banyak mengerumuni dia Hendak mendengarkan firman Allah Yang melihat dua perahu di tepi pantai Nelayan-nelayanya telah turun dan sedang membasu jalannya Ayat 3 Yang naik ke dalam salah satu perahu itu Yaitu perahu Simon dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai Lalu dia duduk dan mengajar banyak dari atas perahu Ayat 4 Setelah selesai berbicara, ayat berkata kepada Simon Bertolaklah ke tempat yang dalam Demankanlah jalan untuk menangkap ikan Simon dan jawab Guru Telah sepanjang malam kami bekerja kelas Dan kami tidak menangkap apa-apa Tetapi karena engkau menyuruhnya Aku akan menangkapkan jalan juga Ayat 6 Dan setelah mereka melakukannya Mereka menangkap sejumlah besar ikan Sehingga jalan mereka mulai koyak Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman Jadi perahu yang lain Supaya mereka datang membantunya Dan mereka datang Dan mereka itu datang Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu Dengan ikan Sehingga hampir kegelam Ketika Simon Bertolak melihat hal itu Ia pun tersungguh dari depan Yesus Dan berkata Tuhan, pergilah daripadaku Karena aku ini seorang berdosa Sebab ia dan semua orang bersama-sama dengan dia Takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka takat Demikianlah juga yang harus dari Hohanes Anak-anak Jebedeus yang menjadi teman Simon Kata Yesus kepada Simon Jangan takut Mulai dari sekarang Engkau akan menjana manusia Ayat 12 Dan sesudah mereka menghilang perahu-perahu yang ke darah Mereka pun meninggalkan segala sesuatu Lalu mengikut Yesus Itulah Petrus pertama kali bertemu dengan Yesus Ketika dia dipanggil menjadi muridnya Kenapa saya senang berbicara dengan Petrus Karena Petrus itu ada banyak persamaan dengan kita Cerita ini menceritakan beberapa jenis manusia Ada menghadapi banyak masalah dalam situasi yang berbeda Saya senang Alkitab meletakkan cerita ini di Alkitab Dan kita dapat menghubungkannya dengan orang ini Kita juga tidak sempurna Kita juga banyak masalah Kita juga banyak kegagalan Tetapi orang ini Kalaupun ada banyak kegagalan yang ada di catat di dalam Alkitab Itulah yang menjadi contoh Pengalamannya bersama Yesus Itulah yang mau dibagikan kepada kita Mari kita melihat pendekaman dari cerita ini Di awal Pertemuan Petrus dengan Yesus I find it beautiful Because when Jesus talks to him He recognizes him right away As the Savior and as the Master Satu cerita yang indah Karena Petrus menyadari Bahwa Yesus adalah murid Dan dia tidak dapat lari dari Yesus Untuk selanjutnya He speaks to Jesus Dia menempel kepada Yesus seperti lem Dia mempunyai hidup masa lalu Tetapi segera setelah dia melihat Yesus Dia tahu itu ada guru Dan dia selalu bersama-sama dengan Yesus Petrus itu dipanggil dengan satu tujuan Dan dia dipanggil oleh Yesus Untuk menghabiskan waktu bersama dengan dia And what important thing is Maybe in our heads Like let's imagine that Jesus would come This day to our To Indonesia Yeah Satu saja seperti itu Mari kita lihat Coba kita bayangkan Kalau begitu itu ada dengan kita di Indonesia And imagine we are all in a crowd And Yesus is right there Choosing His disciples Bayangkan kalau kita ada Terumuran orang banyak Ada Yesus Dan murid-puridnya If I were there I would think Well He's probably going to get The most saint's name From among us He will pick He will choose The most saint people From us Kalau ada banyak orang Pasti Yesus akan pilih Orang-orang yang kani suci Ditengar dengan penurunan bayi itu And I would think to myself Oh I have so many problems He will probably choose me Kalau saya sendiri berpikir Asal banyak masalah Saya berpikir And the funny thing is that We are going to read some texts And we are going to see that Tedru was far from being the good man Kalau kita baca dari kita Sepertinya berpikir ini Tidak termasuk dalam Polongan Tuhan baik Dia banyak masalah He was like you He was like you He was like me Petrus itu sama seperti saudara Sama seperti saya juga Dia banyak kekurangan And we are going to read some of them Boleh kita lihat beberapa di antaranya Dari-ari dekat The book of Matthew chapter 16 Kalau kita baca dalam Alkitab Mati suat salian ke-16 Verse 21-23 Ayat 21 hingga ayat 23 Demikian berpikir Tuhan Setelah waktu itu Yesus menyatakan kepada Rumah muridnya Dan Ia harus pergi ke Jorcele Dan menanggu banyak penderitaan Dari pihak Dari pihak Tua-tua Imam-imam kepala Dan ahli-ahli Tauran Lalu Ibu mundan Dimangkitkan pada hari ketiga Tetapi Petrus menarik Yesus ke sakit Dan menempur dia Katanya Tuhan Kiranya Allah Menjauhkan hal itu Hal itu Hal itu Setelah-telah Takkan menimpa engkau Maka Yesus Berpaling dan berkata Kepada Petrus Enyahlah Iblis Engkau Satu patusan Tuhan bagiku Sebab engkau Bukan memikirkan Apa yang dipikirkan Allah Melainkan Apa yang dipikirkan manusia This is a very Hard way of Jesus Talking to Itulah satu kata-kata Yang sangat keras Dari Yesus Kepada Petrus Petrus ini selalu Berkata-kata cepat Sepertinya dia Tahu sekali sesuatu Dia selalu punya sesuatu Untuk dikatakan Dia selalu berbicara Pertama kali Bahkan ketika dia Tidak undang untuk ngomong Kepada berbicara And then Jesus Is speaking to him And saying Well this is what's going To happen to me I'm going to suffer I'm going to die This is part of The purpose that I have In this life Yesus katakan Oh ini akan terjadi Kepada saya Ini yang akan dilakukan Tua-tua Dan dia ingat Apa yang akan terjadi Jujuan itu And then people say No this is not going to happen I'm going to help you And you're not going to suffer Oh enggak Saya akan tolong ke kau Itu tidak akan terjadi Tidak Demoni kuang kau Kemudian Yesus katakan Dia Sehat Petrus menghabiskan Waktunya Dengan Dengan Yesus Mereka makan bersama Berjalan bersama Pergi ke tempat yang Berbeda bersama-sama Tetapi Petrus Tidak mengenali Yesus Dengan susu Sungguh Kemudian Verses Two pages behind Matthew 14 Alkitab Matthew 4-14 Ayat 25 Sampai 31 Sampai 31 Ini dosa yang sangat diketakui Matthew 14 Ayat 25-31 Matthew 4-14 Ayat 25-31 Saya bacakan Demikian Tuhan Kira-kira Dan tiga malam Dan lalu Yesus Kepada mereka Berjalan di atas air Ketika Kulit-kulit yang Melihat dia Berjalan di atas air Mereka terkejut Dan berseru Iku hantu Lalu berteriak-teriak Karena takut Tetapi Setelah Yesus Berkata kepada mereka Tenanglah Aku ini Jangan takut Lalu Petrus berseru Dan menjawab dia Tuhan Apabila Engkau Suruh aku Datang kepadamu Berjalan di atas air Kata Yesus Datarlah Maka Petrus Turun dari perahu Dan berjalan di atas air Mendapatkan Yesus Tetapi ketika Jelasannya Diupan kami Takutlah dia Dan mulai Tergelam Lalu berteriak Tuhan Tolonglah aku Segera Yesus Menuruhkan tangannya Memegang dia Dan berkata Hal yang Orang yang Kurang percaya Mengapakah Engkau Bimba Kembali Petrus menjadi Orang yang Pertama berbicara Dia minta Kembali Sekarang itu Kau Biar Saya datang Kepadamu Dan dia punya Himan Untuk melakukan itu Tetapi Dalam waktu Sekejap saja Dia melihat Kepada dirinya Dia melihat Pembali esu.